Tapi gak sakit pak? Gak sakit juga Tapi mati ini segini mak Oh segini mati gak ada rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sedang berada di Keramat Jati, Jakarta Timur Tempatnya di depan pasar Keramat Jati ya Disini ada seorang pedagang asongan yang sedang menunggu pelanggannya ya Saya akan coba review dia Tetapi sebelumnya nanti jika video ini bermanfaat Dibantu di share ya ke metode sekalian Karena dari kata-katanya dia sangat-sangat memotivasi hidup Dan ya pokoknya bikin saya terharu deh Seorang guru honorer ternyata dia Oke Jadi kalau kalian penasaran tonton terus ya Sampai selesai Dan jangan lupa nanti video ini di like Di komen Di share ke metode sekalian Oke Kita simak saja ya Ini sih pak Jualan minuman Mau dong Yang dingin satu Berapa ini? 500 Boleh sambil ngobrol gak nih pak? Boleh nanya-nanya gak? Boleh Boleh ya Sebentar Aduh makasih ya pak Saus banget nih Biar lah Bentar ya pak Bapak namanya siapa ini pak? Pak Juanda Pak Juanda Umurnya sudah berapa? Umurnya sudah 49 49 tahun Aslinya dari mana nih? Dari Pulon, Banten Dari Banten? Oh orang Banten Di sini sudah lama? Di mana nih? Di jalan apa nih? Di Ikramet Jati Saya Bogor Ikramet Jati 20 tahun 20 tahun? Ini usaha ini Jualan ini? Iya Tinggalnya di mana pak? Di nasi Sama keluarga? Iya Keluarga di Kampung Oh di sini ngontrak? Iya Ngontrak sendirian Oh gitu Gak cukup Kalau gak dibawa gak cukup Kalau gak cukup ya Kalau dibawa ya Dari jam berapa nih pak? Dari Sampai jam Sembilan pagi Dari jam Sembilan pagi? Setiap hari? Iya Sampai jam Tujuh malam Sampai jam Tujuh malam nih Setiap hari nih Jualan di Di sini aja Mangkalnya Di termin Di sini Di bawah jembatan ini Iya Di sini aja Tapi Baru 3 tahun Sini Mangkal Tadinya keliling-keliling Tadinya keliling Jualan rokok juga Jualan rokok juga Karena Gak apa-apa ya pak Di sini ya pak Mangkal ya Gak apa-apa Gak apa-apa ya Gak apa-apa sih Yang penting kita ngerti Ada kantip dan minggir dulu Iya Kalau ada itu Boleh pergi dulu ya Sebentar ya Gak apa-apa ya Kalau udah gak ada Baru jualan Ini Kalau boleh tahu Untungnya gimana pak Sehari Kalau Ya tergantung Kita dapat Begininya Kalau Misalkan Kalau rokok sih Untungnya habis Di rokokin aja Kayak minuman nih Kalau itu ya Kalau satu dus kan Yang putih Habis tiga dus Ya berarti kan Kali 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 Rp6.000 Kali Tiga Dus Berapa Yang manisnya Dua hari Sekali Baru habis Oh gitu Dua hari Sekali Baru Satu dus Kalau Kalau habis Satu hari Satu dusnya Sekitar Rp12.000 Untungan dari Satu dus itu Rp12.000 Iya Satu hari Tergantung Satu dus itu Kalau habis Satu hari Kadang-kadang Dua hari Kadang-kadang Satu hari Yang kayak gini Begini Yang kayak gini Paling laku Umumnya Dua hari Dua hari Baru habis Satu dus Kalau air putih Kadang-kadang Empat dus Kadang-kadang Tiga dus Kalau rokok Sehingga Tentunya Habis Dua rokok Sendiri Iya Rokoknya Lumayan Degit Goyan Iya Boleh tahu Pak Kalau Modalnya Gimana Pak Berapa Kalau Boleh tahu Bagi Modal Iya Kalau Sehari Kan Itu Air putih Satu dus Satu dus Tujuh belas Seribu Kali Tiga Berapa Tujuh belas Kali Tiga Dus Kali Tiga Seribu Kali Tiga Dus Itu Modalnya Tuh Kalau Minuman Ini Rp 20.000 Satu Dus Ini dijual Satuannya Seribu Seribu Maratus Gimana Pak Usaha Kayak Gini Suka Dukain Pak Boleh tahu Kalau Lagi Hujan Nggak Bisa Kalau Hujan Susah Ya Susah Tidak Bisa Jualan Bisa Jualan Di Apa Namanya Di Belai Istirahat Aja Dulu Bisa Tidak Keluar Pad factors Tidak Bisa Tidak Bisa 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 Dos Tidak Sehingga Pake Jas Hujan Ya Oh Orang Yang Tidak Tidak Didak Basah Ya ini langganannya biasanya sepir-supir kalau sudah kenal semua sudah kenal ya 20 tahun dia manggil gitu ya udah banyak ya Alhamdulillah ya sudah kenal semua sudah supir itu tahu Oh boleh tahu pak kenapa Bapak mau kerja kayak biasa nggak bisa kerja apa-apa Bapak cacat apanya kakinya kaki bapak sakit bukan bekas gigitan lular dulu kenapa gigitan lular dulu iya jadi saya istilahnya gimana sih kestasi lah dari ngelamer nggak bisa diterima sekarang masalah sekolah mah luarang PGA dulu kan PGA ya guru ya guru saya nggak aktif lagi di mesjid itu udah jadi pengurus mesjid di Kermatjati itu Oh Bapak pernah jadi pengurus mesjid ya udah nggak aktif lagi tapi sambil jualan juga sambil jualan Pernah menghonor dulu waktu bujangan karena saya akan punya ijazah PGA honor dimana tuh Pak di kampung dua tahun ngajar ngajar apa ajar akhidah ahlak dan tafsir ngajar Al-Qur'an kadang-kadang ini apa cerama keagamaan terus setelah itu Bapak ada juga pelahan itu udah negara digigit nah ini dari umur 7 tahun mau dari kecil ya sekolahnya udah udah pakai tongkat lagi oh jadi ini udah dari umur 7 tahun seperti ini ya tapi sekarang gimana ngelangkah tapi nggak sakit Pak tapi mati ini segini mah Oh segini mati nggak ada rasa nggak ada rasa nggak bisa hidup Oh nggak bisa tapi terus jadi kalau ngelangkah dibanjutnya sakit udah ini udah kebal Oh gitu ya cuman tidak seperti orang yang normal lagi iya 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 tapi bagaimana ada keluarga anak anak lima udah keluarga berkeluarga dua orang yang satu di Sumatra di bawah suaminya yang satu di kampung jadi Bapak udah ada cucu nih udah ada cucu empat terus yang belum nikah dua orang kerja anaknya yang satu berhenti kerjanya ada di kampung yang satu masih sekolah kelas lima sekarang ngurusin cucu-cucu Pak bahas satu senawiah dari kecil diurusin terus sekarang ngurusin cucu lagi yang umuran tiga tahun baru bisa jalan jadi Bapak ini jualan ini ya untuk keluarga pulangnya sebulan sekali atau gimana nih orangnya sehingga pulang Pak cuman sekarang kan zamannya lain di transfer aja ya Bapak jadi udah berapa lama nih belum pulang ke Banten Udah empat bulan udah empat bulan belum pulang kadang-kadang kalau ada keperluan baru suruh pulang pulang tapi paling telepon ya iya telepon telepon keluarga ya lebih baik-baik aja di sana ya Iya kalau ada apa-apa lah kalau ada yang sakit apa ada keperluan atau kepingin ya terpaksa pulang lah tapi Bapak menjalan ini ada ikhlas ya Pak ya pokoknya maaf kalau dinikmati dengan nikmat ya nggak terasa lah dinikmati dengan nikmat tidak terasa terasa kalau pekerjaan enak juga kalau nggak dinikmatin mah nggak bisa tenang satu tenangnya bebas walaupun kita nggak ada yang nyuruh nggak ada yang berhenti nggak ada yang ngomel-ngomel iya 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 bebas tapi ada nggak Pak eh ya sejenis Bapak jualan disini saling saling gimana gitu apa ada ada pernah depan ada dua orang ada yang yang semacam saya banyak disini tapi tapi mereka keliling tapi mereka keliling iya nggak deketan Bapak sini nggak apa-apa gitu ya ada udah tau nggak ngerti dia udah saling tahu ya Pak oh iya iya gimana ada tempat tinggal kan disitu pasti ada ya harimau nya oh apa-apa apa-apa tadi bagi bilang gimana ada tempat-tempat tinggalnya disitu pasti ada harimau nya gitu ada yang memilikinya ada yang memilikinya ya jadi mereka sudah udah tahu ya kita memilikinya punya kita bukan iya harus saling ngerti aja lah saling mengerti ya sesama penjualan jualan ya cari maka cari makanya gimana cari makan yang baik saya sama orang nggak nggak bisa begitu ya orang juga sama saya harus begitulah iya 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 saling yang mending kita saling mengerti iya Pak ya walaupun nggak ada ngatur kita harus ngatur diri sendirilah harus bisa ngatur diri sendiri walaupun jadi di sini nggak ada aturannya katanya ya nggak ada aturan gimana orang yang paling pertama kan siapa yang duluan disitu yang memiliki iya iya yang nyerobot ya udah kecuali saya juga ada yang paling lama nggak begitu berani nyerobot ada paling lama dari saya saya juga tahu sendiri ya mengerti kalau ada dia ya belakang aja jualan kita nggak boleh jualan kalau mau di belakang saya iya iya yang baru itu iya juga mengerti sama yang lama kalau ada yang lama ya saya di belakang dia tidak bisa di depan dia karena kan kita harus lagi menghargai ini kebetulan hari ini sudah laku banyak belum nih sudah ada ya Alhamdulillah orang udah dari jam 9 pagi dari jam 9 ya udah lumayan ya ada ya lumayan cuman ya belum kelihatan untungmu itu belum kelihatan belum istirahat terakhir kalau istirahat terakhir kan jam 8 kita akan ketahuan untungnya iya 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 aduh mohon maaf nih Pak saya ganggu ini tadi saya berapa nih Pak 500 ya saya ada sedikit rejeki buat Bapak semoga berkah ya Pak ya terima kasih ya Pak ya mohon maaf saya ganggu Bapak nanya-nanya ini seperti ini saya senang cuman ya ya abis kita ketahuin orang ya sebenernya iya 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 selamat menikmati